Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel informasi pertanian Channel yang mengulas berbagai hal tentang pertanian dan perkebunan Kali ini masih seputaran tanaman labu yang saya kelola Dan pembahasan kali ini tentang pemangkasan tunas air yang selalu tumbuh di setiap ruas-ruas batang Seperti ini untuk contoh tunas air yang selalu tumbuh di setiap ruas-ruas batang Dan tunas air ini akan menghambat nutrisi yang harusnya diserap Untuk kebutuhan buah labu yang mulai membesar seperti ini Jadi usahakan untuk setiap tunas air yang tumbuh di setiap pangkal batang Ataupun pangkal buah ini ya Ini mesti kita potong atau dibuang Tujuannya apa? Agar buah tersebut lebih cepat terisi dan lebih besar Jika kita biarkan kemungkinan akan menghambat untuk pertumbuhan buahnya ya Walaupun ini kalau dibiarkan Di sini masih terdapat bakal buah yang masih kecil seperti ini Akan tetapi jika ini kita biarkan Kemungkinan besar buah yang dihasilkan pun sangatlah kecil Yang artinya tidak maksimal Karena ini setelah mengeluarkan bakal buah seperti ini yang kecil Ini ujung pun sudah terlihat agak mengecil juga ya Jadi usahakan tunas air tersebut dipotong Seperti ini agar buah yang dihasilkan lebih bagus dan lebih besar ya Jadi untuk pertumbuhan ke depannya Ini juga masih bisa menghasilkan bakal buah nantinya Meskipun setiap batang tidak bisa dipastikan ya untuk hasil buah yang bagus nantinya Kegagalan dalam bertanam labu bisa disebabkan dari faktor cuaca maupun faktor hama Dan juga contoh hama yang sering menyerang buah labu Ini seperti Ini ya Seperti Lalat buah Jadi untuk Lalat buah ini bisa kita kendalikan menggunakan berbagai jenis insektisida Nah jadi seperti ini juga untuk tunas-tunas air yang tumbuh di setiap pangkal batang ini Seharusnya Mesti kita buang semua ya Karena apa ini juga kalau dibiarkan juga percuma Karena batang terlalu kecil Meskipun terlihat ada bakal buah ya Ini salah satu contoh untuk pertumbuhan labu Tanpa pemangkasan tunas air yang tumbuh di setiap ketiak-ketiak batang Jadi usahakan untuk kudidaya labu Perawatan yang rutin itu dengan cara Pemangkasan tunas air yang tumbuh di setiap ruas ya Agar buah yang dihasilkan lebih maksimal dan lebih bagus Jadi seperti ini contoh Buah yang Saya Pangkas tunas airnya kemarin Jadi dalam waktu tiga hari Ini sudah terlihat untuk pengisian buah ini sangatlah cepat Jadi kemungkinan untuk buah yang dihasilkan lebih bagus Lebih besar dan cepat terisi Jadi ini kalau dibiarkan ini sangat cepat untuk pertumbuhan tunas air yang baru Jadi seperti ini cara saya mengelola labu Tentunya labu suprema dari capanah merah ya Dengan pengalaman sendiri yang saya terapkan Inilah hasil dari budidaya labu yang saya kelola Disini saya berbagi Agar bisa dipahami untuk sahabat semua yang menerapkan budidaya labu Barangkali mungkin ada yang lebih tahu untuk permasalahan soal budidaya labu Mungkin ada solusi yang lebih baik lagi untuk diterapkan Pada dasarnya Pada dasarnya inilah kenyataan yang Saya alami selama ini Dengan Cara saya sendiri Berbudidaya labu Yang saya terapkan langsung di lokasi Terima kasih sudah berkunjung di channel informasi pertanian Simak dan dukung terus channel informasi pertanian Agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi Tentunya yang mengelola tentang budidaya labu Baik dalam pertanian maupun perkebunan Dan berbagai hal tentang pertanian lainnya Jadi disini saya terapkan Dengan apa adanya Karena saya seorang petani biasa Terima kasih Semoga bermanfaat Dalam pembahasan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati